Bab 96 Kekacauan Keluarga Ye Kediaman leluhur keluarga Ye, di sebuah kota kecil di distrik asri, kota Sinabor. Kediaman itu, mewah dan dipenuhi dengan aura sejarah yang sudah lama. Di bagian terdalam dari kediaman leluhur, itu adalah tempat paling suci dari seluruh kediaman leluhur keluarga Ye. Meskipun hari ini bukan hari persembahan tahunan keluarga Ye, namun semua orang keluarga Ye yang bisa kembali telah berkumpul di luar aula leluhur. Di dalam aula leluhur keluarga Ye telah diletakkan banyak kursi, suasananya sangat hikmat. Pada posisi tertinggi, tiga kursi rosewood kuning ditempatkan berdampingan. Di alun-alun di luar aula leluhur, orang-orang keluarga Ye dengan berbagai macam penampilan berdiri dengan tenang di sana, orang-orang keluarga Ye ini bergegas kembali dari semua bagian negara, dan mereka semua adalah orang yang sangat penting dalam keluarga. Alasan mengapa keluarga Ye dapat memiliki status dan kekuatan yang luar biasa di kota Sinabor, dapat dikatakan karena memiliki hubungan yang erat dengan para orang-orang keluarga Ye ini. Orang-orang ini tersebar di seluruh negeri, dan terlibat dalam berbagai industri bisnis, mereka telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan keluarga Ye dalam semua aspek. Orang yang berdiri di garis depan adalah tiga sesepuh keluarga Ye yang masih hidup, mereka juga orang-orang dengan memiliki hak berbicara terbesar dalam keluarga Ye. Dibandingkan dengan biasanya memberikan arahan, dan sangat bermartabat, ekspresi ketiga sesepuh keluarga Ye saat ini sangat tidak enak dipandang. Orang tua yang berdiri di paling tengah itu mendonga untuk melihat langit dan dia berkata dengan suara yang dalam, masuklah ke aula leluhur. Tiga sesepuh berjalan berdampingan masuk ke aula leluhur, orang-orang keluarga Ye di belakang mereka memasuki aula leluhur dalam dua baris, dan duduk di kursi mereka secara teratur sesuai dengan status senioritas mereka. Untuk sesaat, semua kursi sudah diduduki oleh orang-orang keluarga Ye. Kaka kedua, kamu saja yang mengatakannya. Orang tua di sebelah kiri berbisik, lalu dia menundukkan kepalanya dan menutup matanya untuk berisirahat, orang tua di sebelah kanan juga melakukan hal yang sama. Orang tua yang duduk di tengah adalah orang berpangkat paling tinggi dari keluarga Ye selain Tuan Erbin, dan juga orang yang pangkat paling tinggi di antara ketiga sesepuh. Orang tua itu mengangguk dan perlahan-lahan berdiri, orang-orang keluarga Ye di aula leluhur mengalihkan pandangan mereka kepada orang tua itu pada saat yang sama, dan menunggu orang tua itu berbicara. Tatapan orang tua itu melirik orang-orang keluarga Ye yang sedang duduk dengan sedikit kabur, suasana hatinya terasa berat. Bahkan jika dia tahu akan ada kepanikan dan kejutan seperti apa yang akan terjadi pada orang-orang keluarga Ye yang disebabkan oleh perkataannya, tetapi dia juga harus mengumumkan hal itu. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, keluarga Chang sudah selesai. Begitu perkataan itu selesai diucapkan, Aula langsung hening dalam sekejap. Setelah Sandi Ye menjadi ketua keluarga Ye, sumber daya keluarga langsung berpihak pada keluarga Chang, itu membuat status keluarga Chang di kota Sinabor meningkat, terutama setelah Max Chang berhasil naik jabatan dalam dua tahun terakhir. Status dan kekuatan keluarga Chang di kota Sinabor telah melampaui keluarga Ye. Pada awalnya, keputusan Sandi Ye untuk mendukung keluarga Chang ditentang oleh banyak anggota keluarga Ye, namun, dengan kehendak Sandi Ye dan kemajuan keluarga Chang yang begitu cepat, banyak orang di keluarga Ye menutup mulut mereka. Fakta telah membuktikan bahwa tindakan Sandi Ye tidak masalah, setelah keluarga Chang bangkit, meskipun mereka tidak bersyukur, namun mereka juga dapat dianggap berhubungan baik, dan mereka telah memberikan banyak kontribusi untuk pengembangan keluarga Ye. Tetapi sekarang, keluarga Chang sudah berakhir. Itu berarti keluarga Ye telah kehilangan dukungan terbesar, dan itu berarti semua sumber daya dan usaha yang Sandi Ye dan keluarga Ye lakukan sebelumnya telah lenyap. Bagaimana mungkin? Berdasarkan kemampuan Max Chang bagaimana bisa keluarga Chang terjatuh? Sesepuh. Apakah kamu tidak salah? Bagaimana mungkin keluarga Chang sudah berakhir? Beberapa orang langsung berdiri dari kursi mereka, dan mereka tampak tidak dapat mempercayainya, ada beberapa orang juga menggelengkan kepala mereka sambil mencibir, mereka pikir sesepuh keluarga telah mendapatkan berita yang salah, berdasarkan status keluarga Chang saat ini, mereka mustahil berakhir. Sesepuh tertua sedikit gemetaran dan berkata dengan suara dalam lagi, Max Chang telah membawa semua anggota keluarga Chang pergi mencari perlindungan ke luar negeri, hal ini akan segera diketahui semua orang di kota Sinabor. Kalian seharusnya tahu begitu berita tentang keruntuhan keluarga Chang menyebar, seberapa besar pukulan bagi keluarga Ye, jadi aku segera memanggil kalian kembali dan mencari solusi sempurna mengatasi hal ini hari ini. Ekspresi sesepuh tertua terlihat sangat sedih, tetapi suaranya sangat tegas, keluarga Ye kita telah berada di kota Sinabor selama ratusan tahun, kita tidak boleh dihancurkan oleh Sandi Ye si bajingan ini. Stetete, aula leluhur hening lagi. Kali ini keheningan bukanlah dikarenakan keterkejutan dan kepanikan, melainkan depresi berat. Tidak peduli mereka percaya atau tidak, fakta sudah ada di depan mereka. Keluarga Chang sudah terjatuh, dan keluarga Ye akan menghadapi pilihan antara hidup dan mati. Setelah beberapa waktu, orang-orang keluarga Ye perlahan-lahan menjadi tenang, pria parubaya yang duduk paling dekat dengan tiga sesepuh mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, aku sudah lama mengatakan bahwa mendukung keluarga Chang adalah keputusan yang salah. Tidak peduli apakah Max Chang bisa menjadi anggota parlemen atau tidak, itu bukan hal yang baik bagi keluarga Ye kita. Sekarang keluarga Chang sudah selesai, keluarga Ye kita juga akan ikutan sial. Sesepuh tertua melambaikan tangannya dan menjelaskan, Deddy, jangan katakan lagi, masalahnya telah sampai pada titik ini, kita hanya bisa mencari cara untuk membuat keluarga Ye selamat dari masa krisis ini. Keluarga Ye total ada empat keluarga penerus generasi, Tuan Erbin adalah yang paling penting, ia merupakan pewaris pertama keluarga Ye, mengenai ketiga sesepuh lainnya, mereka adalah pewaris dari keluarga ibu, keturunan mereka juga merupakan keturunan luar keluarga Ye. Ketika Tuan Erbin masih hidup, meskipun orang dalam sedikit, tetapi dia masih bisa menekan orang luar, sehingga keluarga Ye tidak pernah memiliki suara kedua selain ketua keluarga. Tetapi begitu Tuan Erbin meninggal, Sandi Ye mewarisi posisi ketua keluarga, dan suara-suara lain mulai muncul dalam keluarga Ye, bukan hanya karena ada banyak orang luar, itu juga karena tindakan Sandi Ye tidak dapat meyakinkan publik. Sekarang, Sandi Ye, ketua keluarga sudah mati, bagus Ye menghilang, Mary Ye meninggalkan keluarga Ye dengan No Fan Ye. Seluruh keluarga Ye, tidak ada lagi orang keturunan Tuan Erbin. Karena si bajingan Sandi Ye, kita bahkan kehilangan 30% saham si Balak Group, begitu masalah keluarga Chang menyebar, kita tidak bisa memiliki kemampuan untuk melindungi sisa saham. Jika bagian terakhir dari si Balak Group hilang, keluarga Ye kita hanya bisa mengikuti jejak keluarga Chang. Yang duduk di seberangnya Deddy Ye adalah keturunan sesepuh kedua, namanya Randy Ye, ia bertanggung jawab atas bisnis asing keluarga, selama keluarga Ye berdiri bertahun-tahun di kota Sinabor, Randy Ye telah melakukan banyak hal untuk keluarga, dia merupakan orang berbakat yang juga dipuji oleh Tuan Erbin. Hanya saja sekarang, yang disebut Dewa Rezeki di dunia bisnis ini, pada saat ini ekspresinya juga sangat tidak enak dipandang. Perkataan Randy Ye, seperti sebaskom air dingin yang menyirami hati orang-orang keluarga Ye. Tidak ada saham, tidak ada dukungan, dalam satu kalimat Randy Ye menempatkan fakta sebenarnya di depan mereka. Aula leluhur menjadi hening lagi, sesepuh tertua duduk dengan sedikit putus asa, ekspresinya sangat lelah, dia sekarang akhirnya menyadari kesulitan mengambil Ali sebuah keluarga. Ketika dulu Tuan Erbin masih hidup, mereka bertiga tidak perlu khawatir tentang semua kekhawatiran keluarga, dan juga tidak perlu merasa khawatir tentang masa tua mereka, mereka hanya menegur junior setiap hari, meminum teh dan menjalani kehidupan dengan sangat santai. Tetapi sekarang, selama mereka teringat krisis yang akan dihadapi keluarga Ye, mereka merasa sangat menderita. Apakah kalian mau menyerah begitu saja? Apakah kalian tidak merasa bersalah kepada para leluhur keluarga Ye? Tuan Erbin telah berjuang hampir sepanjang hidupnya sehingga dia mengelola keluarga Ye hingga seperti hari ini, kalian para junior sekarang seperti ini, apakah kalian tidak merasa bersalah kepada Tuan Erbin? Teriakan omelan tiba-tiba datang dari luar pintu dan langsung mengguncang semua orang di aula leluhur. Tiga sesepuh dan orang-orang keluarga Ye melihat ke pintu. Di pintu, sesosok orang berdiri dengan membelakangi cahaya. Meskipun agak bungkuk, tetapi dia terlihat benar-benar bermartabat. Tuan muda bagus Ye menghilang, tetapi Tuan muda no fan Ye masih ada. Hanya satu kalimat, itu membuat ekspresi orang-orang keluarga Ye dan ketiga sesepuh berubah drastis. Bab 97 Usulan Jimmy Di jalan terpencil di Komplek Rahayu di Kyoto, Adityani dan Veronica berjalan berdampingan, Veronica tampak sengaja sedikit memperlambat langkahnya dan mengikuti Adityani dengan perlahan. Apakah kamu begitu takut padaku? Adityani menunjukkan ekspresi sedikit tak berdaya di wajahnya yang tampan. Veronica mengangkat kepalanya, dia menatap Adityani dan bertanya, mengapa kamu bisa di sini? Apakah kamu mulai mengawasiku sejak aku kembali ke Kyoto? Adityani sedikit mengangkat bibirnya, melihat Veronica mengajukan pertanyaan padanya, untuk sementara waktu, dia tidak tahu harus mengatakan apa. Veronica mencibir, dulu kamu juga seperti ini, tidak pernah memikirkan perasaanku, dan memberikan semua yang kamu inginkan padaku. Sudah begitu lama, kamu masih demikian. Aku adalah orang, bukan barang yang bisa kamu kendalikan. Veronica melewati Adityani dan berjalan pergi dengan marah. Adityani menatap bagian belakang Veronica, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika perkataan itu sampai di sudut mulutnya, semuanya ditelan kembali, dan kekecewaan besar menyelimuti hatinya, itu membuat suasana hati Adityani sangat tertekan. Apakah kamu begitu tidak mempercayaiku? Adityani menghela nafas, bagian belakangnya yang disinai cahaya matahari terbenam ditarik menjadi sangat panjang dan tampak sangat kesepian. Di Vila No. 8, setelah mengantar Adityani dan Veronica pergi, Novan Ye menghela nafas lega dan langsung duduk di sofa, akhirnya dia bisa bersantai untuk sementara waktu. Sayangnya, Mary Ye tampaknya tidak ingin melepaskannya. Kakak, mengapa kamu begitu terburu-buru menyuruh mereka pergi? Dia adalah pemilik dari perusahaan Star Media. Seseorang yang sangat hebat. Mary Ye duduk di sebelah Novan Ye, dia mencemberutkan bibirnya dan bertanya dengan marah. Novan Ye mengerutkan kening, dia merasa sedikit bingung, perusahaan Star Media apa. Mary Ye merasa tidak berdaya, setelah melihat Novan Ye tampaknya benar-benar bukan berpura-pura, dia memegang dahinya dan berkata, perusahaan Star Media adalah perusahaan media terbesar di China, banyak superstar dalam negeri bekerja di perusahaan mereka. Novan Ye mengangguk, Oh, Mary Ye tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak berdaya, dia sedikit ragu sebenarnya Novan Ye menghabiskan delapan tahun ini di tempat yang tertutup dan terbelakang seperti apa. Mary Ye menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa dirinya tidak bisa menjelaskan hal ini kepada Novan Ye, dia mengajukan pertanyaan lain, apa yang kamu lakukan kemarin? Mengapa Kak Jimmy datang mencarimu dengan tergesa-gesa? Novan Ye sedikit mengernyit dan bertanya, Jimmy pernah datang mencariku. Mary Ye mengangguk dan berkata, Ya, dan dia tampak sangat cemas, namun setelah aku bilang padanya kamu tidak di rumah, dia segera pergi. Novan Ye diam-diam berpikir dalam hati, anak ini, apakah dia menemui masalah lagi? Novan Ye bergegas bangkit dari sofa, dia mengambil ponsel untuk menelpon Jimmy. Kamu pergi siapkan barang-barang sekolah, sekolah akan dimulai lusa, jangan ada yang ketinggalan. Melihat Mary Ye menunggu di samping untuk menguping, Novan Ye mengetuk dahi Mary Ye sambil tersenyum. Huh, jelas-jelas tidak ingin aku mendengar percakapan kalian. Mary Ye mendengus dan memelototi Novan Ye seperti harimau, dia berbalik lalu naik ke lantai atas. Begitu ada suara bip berbunyi di telepon, telepon segera terhubung. Kak Novan, Anda akhirnya menghubungiku. Aku sudah sangat cemas. Suara cemas Jimmy segera masuk ke telinga Novan Ye. Novan Ye sedikit mengernyit dan bertanya, mengapa kamu begitu terburu-buru ingin mencariku? Apakah kamu menemui masalah lagi? Jimmy tersenyum canggung, bagaimana bisa? Aku hanya ingin bertanya bagaimana keluarga Chang. Tidak apa-apa, hanya memberi hukuman kecil pada mereka. Novan Ye berkata dengan santai. Faktor paling penting mengapa keluarga Chang bisa terjatuh begitu cepat adalah karena pihak militer menangani mereka, jadi Novan Ye masih harus memberi wajah pada pihak kemiliteran. Jimmy berkata dengan tidak berdaya, Kak Novan. Cara kecilmu ini terlalu mengerikan, total 123 orang dari keluarga Chang telah melarikan diri ke luar negara, dan sekarang yang masih hidup hanya 13 orang, dan ada beberapa yang sudah gila. Novan Ye mengangkat bahu dan berkata dengan jujur, aku bahkan tidak menggerakkan tanganku, jadi aku tidak bisa disalahkan. Di ujung telepon sana, Jimmy merasa bingung, setelah memahami keganasan Novan Ye, ia melihat kegelapan hati Novan Ye juga. Lupakan saja, pokoknya keluarga Chang telah ditinggalkan oleh negara pada saat mereka memilih untuk melarikan diri ke luar negeri, mengenai risiko apa yang akan mereka dapatkan, tidak akan ada orang yang mau mempedulikannya. Jangan bertele-tela lagi, katakanlah, kenapa kamu mencariku. Novan Ye bertanya dengan sedikit kesal, berdasarkan pemahamannya pada Jimmy, dia pasti memiliki masalah yang ingin meminta bantuannya. Di sisi lain telepon, Jimmy terdiam selama beberapa detik kemudian dia perlahan-lahan berkata, Kak Novan, apakah Anda benar-benar tidak mau memikirkan apa yang aku katakan padamu terakhir kali itu? Novan Ye mengerutkan kening lebih mendalam dan berkata dengan tegas, itu benar-benar tidak mungkin, tidak peduli siapa yang memberi usul ini kepada kalian, pokoknya, aku tidak akan setuju. Jimmy terdiam sesaat lagi, kemudian dia berkata lagi dengan sangat hati-hati, Kak Novan. Kali ini, bukan menyuruh Anda menjadi guru universitas, melainkan menjadi petugas keamanan logistik. Setelah Jimmy selesai mengatakannya, dia segera menjauhkan ponselnya dari telinganya dan mendengarkannya dengan saksama. Novan Ye, kamu katakan padaku, siapa yang menyuruhmu mengatakan itu padaku? Kamu suruh dia temui aku. Aku berjanji tidak akan membunuhnya. Suara Novan Ye menggertakkan giginya, membuat Jimmy yang di sisi lain telepon merinding dan gemetaran. Dewa Naga, aku tahu apa yang kamu cemaskan, tetapi kali ini berbeda, identitas yang diatur untukmu adalah identitas petugas keamanan yang paling tidak akan menarik perhatian orang, selain itu aku akan mengutus penata rias paling profesional untuk merias wajahmu, itu tidak akan mudah ketahuan. Selain itu, aku tahu bahwa orang yang mengusulkan rencana ini tidak bermaksud baik, tetapi ada satu hal yang tidak dapat disangkal, asalkan Anda di Yanjing University, kita baru dapat dengan aman melakukan perencanaan. Di belakang Jimmy, Lieutenant General Lucas yang selalu berdiri diam mengambil ponsel Jimmy, dia menjelaskan dengan sangat serius dan tulus. Ketika mendengar suara Lieutenant General Lucas, Novan Ye sudah menduganya sejak awal, tetapi perkataan Lucas membuat Novan Ye merenung. Dewa Naga, Anda tidak perlu terburu-buru untuk menjawab, masih ada dua hari waktu untuk mempertimbangkannya, tidak peduli pilihan apa yang Anda buat, aku tidak akan memaksa Anda. Ketika Lucas selesai mengatakannya, dia menutup telepon. Di sebuah ruangan dengan cahaya redup, bagian tengah wajah Lucas seperti tertutup bayangan. Lieutenant General Lucas, Jika Anda berkata demikian, apakah Kak Novan akan setuju? Jimmy duduk di kursi dengan cemas, dia menyekak keringat dari pelipisnya, dan bertanya dengan heran. Awalnya sesuai dengan rencananya, seharusnya membuatnya memahaminya terlebih dahulu, pertama-tama membujuk Novan Ye dengan mengatakan kengerian rencana organisasi Serigala Putih, dan keamanan Yanjing University, kemudian membuatnya tersentuh, dengan mengatakan keamanan Mary Ye sebagai titik terobosan. Namun, setelah Lucas mengambil ponselnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Jangan khawatir, dia akan menyetujuinya. Lieutenant General Lucas keluar dari bayang-bayang, ada senyuman yang penuh makna di sudut bibirnya. Bab 98 Ria menelpon. Kelihatannya di dalam militer benar-benar ada masalah, dan bahkan membuat Lieutenant General Lucas langsung berbicara. Dalam harapan Novan bahwa Lieutenant General Lucas dan Jimmy bersama, namun, Novan tidak menyangka Lieutenant General Lucas bersikeras menyuruh Novan masuk Yanjing University. Namun, siapa Novan, tim tentara bayaran Dewa Naga, mempunyai jiwa pembunuh, belum pernah mengalami apapun, hanya melalui perkataan Lieutenant General Lucas, Novan sudah bisa menebak maksud dari Lieutenant General Lucas. Dia ingin Novan bekerja sama dengannya untuk memainkan drama. Orang yang berada di bawah kekuasaan, harus tunduk, anggap saja itu sebagai menunjukkan rasa hormat. Novan mendonga dan melihat ke arah lantai dua, dan hatinya sudah memutuskan untuk menyetujui permintaan Lieutenant General Lucas. Tetapi tentu saja, ini bukan saatnya untuk berbicara, setidaknya, jika ingin menunggu Lieutenant General Lucas memohon, Novan harus menghargai Dewa Naga. Ting, Novan baru saja meletakkan ponselnya, ponselnya berdering lagi. Kenapa dia menelponku? Melihat nomor telepon di layar ponsel, di benak Novan tiba-tiba muncul penampilan Ria yang angkuh. Novan mengantar teleponnya, dan tidak segera berkata, Shirley tampaknya tidak ingin berbicara duluan, jadi, sejenak keduanya terdiam lama. Di sebuah vila mewah di kota Tibet, Ria mengenakan gaun berwarna biru muda, bersandar di depan jendela, rambutnya yang panjang di kuncir kuda, angin berhembus dan rambutnya perlahan-lahan bergoyang. Di bawah sinar matahari yang cerah, Ria terlihat seperti seorang peri. Saat tidak mendengar suara apa-apa di dalam telepon, gigi putih Ria menggigit bibirnya, dan ekspresi amarah muncul di wajah cantiknya. Bajingan ini, apakah kamu lupa bahwa aku masih istri sahmu? Pemikiran ini baru saja muncul dalam benak Ria, dia segera menggelengkan kepalanya dan melupakan pemikiran itu. Ada apa? Novan berbicara dengan nada suara yang rendah. Aku, aku. Wajah Ria dengan cepat memerah, dan saat panik, bahkan perkataan yang sudah dirinya siapkan sebelumnya, semuanya terlupakan. Novan mengerutkan kening, hari ini Ria tampaknya berbeda dari yang Novan rasakan. Apakah kamu ingin menyuruhku untuk membantumu? Tapi, aku sudah melakukan semua yang aku janjikan padamu, dan aku tidak berhutang apapun padamu sekarang. Perkataan Novan, seperti sebaskom air dingin yang ditumpahkan di atas kepala Ria. Iya, selain tunangan, ada hubungan apalagi antara aku dengan dia. Dengan prestasi dia seperti itu, mana bisa aku menandinginya? Wajah Ria yang awalnya memerah, daam sekejap memucat. Tidak ada lagi, aku hanya ingin memberitahumu bahwa kantor pusat perusahaan Surya Prasma sudah didirikan di Kyoto, sebagai presdir perusahaan, kamu harus hadir di upacara pembukaan perusahaan. Selesai berbicara, Ria menutup telepon, dengan sedikit lelah, dia bersandar di ambang jendela, dan ekspresinya sedikit putus asa. Kaka, apa yang orang itu katakan? Mengenakan baju lengan pendek, Surya dengan rambut dikunci kuda masuk ke dalam kamar, dengan menggunakan barang-barang perawatan wajah Novan, wajah Surya sudah putih bersih kembali seperti sebelumnya. Ria menggelengkan kepalanya dan melupakan semua kesedihan di hatinya, dia menoleh dan menatap Surya sambil tersenyum dan berkata, mencari tempat tinggal adalah sesuatu yang mudah, dan tidak perlu merepotkan Novan lagi, selain itu, sekarang dia tidak berhutang apapun kepada kita. Wajah Surya tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah, dan dengan marah berkata, apa? Kakak, kamu dan dia sudah mendapatkan surat nikah, dia adalah suami sahmu. Masalah kecil ini saja, dia tidak mau membantu. Dasar bajingan. Dari awal aku sudah bilang, dia pasti tidak benar-benar menyukaimu. Lagi pula, bahkan jika kedepannya kalian bersama, aku juga tidak akan mau kenal dengan kakak ipar yang tidak berperasaan ini. Sekarang Surya masih tidak tahu bahwa luka di wajahnya dapat disembuhkan dengan sempurna, hampir semuanya ini dibantu oleh Novan, jadi, bagi Novan, dia masih tetap berada di kesan pertama. Ria mengerutkan kening dan menegur Surya, kamu tidak pantas berbicara seperti itu, jika sebelumnya dia tidak mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita, mungkin sekarang, kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, dan Ria belum selesai berbicara, dengan marah Surya menyela perkataannya. Huh, kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin kita diculik? Kakak, kamu terlalu baik dan lemah lembut. Kamu sudah memberikan 70% saham perusahaan kepadanya. Dan dia memperlakukan kita seperti ini. Itu benar-benar keterlaluan. Ria terdiam sejenak, dia sangat ingin memberi tahu Sherly bahwa dia menyerahkan 70% saham perusahaan Surya Prasma kepada Novan, dikarenakan hanya Novan yang bisa menyelamatkan nasib perusahaan Surya Prasma. Namun, Ria tidak ingin membuat adiknya mengetahui masalah ini duluan, dia lebih memilih menderita sendiri daripada membuat adiknya sedikit menderita. Kamu tidak perlu khawatir dengan masalah-masalah ini, beberapa hari lagi, Yanjing University sudah mulai masuk sekolah, kamu persiapkan semuanya dengan benar. Ria akhirnya memutuskan tidak memberi tahu Sherly masalah sebenarnya. Huhu! Sherly mendengus dan berbalik badan lalu berjalan keluar kamar. Ria akhirnya merasa sedikit lega, tidak memberi tahu masalah sebenarnya kepada Sherly. Bagaimanapun, aku, Ria tidak akan pernah membuatmu dipandang rendah oleh orang-orang. Ria menghela nafas, mengepalkan tangannya dengan kuat, raut wajahnya kembali bersemangat, dan ekspresinya kembali angkuh. Kali ini, memindahkan kantor pusat perusahaan Surya Prasma ke Kyoto adalah suatu perubahan yang sangat besar bagi perusahaan Surya Prasma dan menurut Ria ini adalah suatu kesempatan besar. Selama bisa mengambil kesempatan ini, derajatnya akan naik di kota Tibet ini. Dengan kecantikannya sebagai batu loncatan, Ria memiliki kepercayaan diri. Kyoto, Club Rahayu. Sebenarnya apa yang dipikirkan wanita ini? Benar-benar membingungkan. Ketika Sherly tiba-tiba menutup telepon, Novan terlihat bingung dan tidak mengerti sebenarnya apa yang ingin dilakukan Sherly, jika dia hanya ingin memberi tahu Novan untuk menghadiri upacara pembukaan perusahaan Surya Prasma, Novan tidak akan percaya. Lupakan saja, bagaimanapun juga, kamu juga adalah istriku. Novan menghela nafas dan akhirnya menelpon Jimmy untuk mencari tahu apakah Sherly mengalami masalah di kota Haloja. Aku hampir lupa untuk mentransfer uang modal kepada keluarga Chang, tidak menyangka bahwa keluarga Chang telah mengumpulkan begitu banyak uang modal selama bertahun-tahun, tidak heran Max memiliki keberanian untuk mencalonkan diri sebagai wakil ketua. Setelah memberi tahu masalah Sherly kepada Jimmy, Novan dengan cepat kembali ke kamarnya. Mengeluarkan laptop berwarna hitam yang sudah mengikuti dirinya selama bertahun-tahun, ekspresi wajah Novan seperti sedang mengingat sesuatu. Model dan versi laptop ini sebenarnya sudah jadul, tetapi setelah sering dirubah-rubah oleh Novan, laptop ini dapat dikatakan sebagai laptop yang paling canggih di dunia saat ini. Novan memasukkan U-Disk ke laptop, jari-jarinya seperti kupu-kupu, mengetik di atas keyboard, dan sebuah kode misterius tiba-tiba muncul di layar komputer. Plak, selesai. Novan menarik kembali jari-jarinya dan dengan lembut menekan tombol Enter, di tengah layar laptop, perlahan-lahan muncul sebuah roket seperti jadwal pertumbuhan yang cepat. Uang modal Max yang ada di rekeningnya serta uang modal Bank Swiss ditransfer oleh Novan ke beberapa rekening yang tersebar di seluruh dunia dalam prosedur yang lebih maju. Sekarang, yang perlu dilakukan Novan adalah menarik kembali uang modal yang ada di beberapa rekening itu. Namun, uang itu bukan kembali ke rekening Max, tetapi ke rekening Novan sendiri. Dapat dikatakan bahwa keluarga Chang bersusah payah puluhan tahun, dan puluhan triliunan uang modal semuanya sudah menjadi gaun pengantin dan jatuh ke Sakun Novan, sangat disayangkan orang-orang dari keluarga Chang masih tidak tahu berita ini, mereka semua berpikir bahwa Max lah yang menggelapkan uang modal ini. Belum terlambat bagi seorang pria sejati untuk membalas dendam, aku tidak pernah berpikir aku seorang pria sejati, jadi setelah delapan tahun, aku akan mengembalikan semua hinaan kepada kalian semua. Bila kemajuan dengan cepat mencapai seratus persen, semua-semua yang ada di layar komputer menghilang dalam satu detik, dan program yang baru saja dibuat oleh Novan dihapus secara otomatis. Novan menyeringai, menarik keluar Udis, lalu mematikan laptop. Bab 99 permintaan Mary Plak! Novan baru saja berbaring di atas tempat tidur, tiba-tiba kepikiran sesuatu, dia menepuk kepalanya sendiri. Aku benar-benar bodoh, sampai aku tidak bisa menebak tujuan Ria. Pada saat ini, Novan tiba-tiba mengerti tujuan dari panggilan telpon Ria dan menyadari betapa bodohnya perkataan dirinya, tidak heran Ria langsung menutup telepon seperti itu. Vila No. Delapan adalah vila yang sudah dipersiapkan untuk Ria dan Shirley, kenapa barusan tidak kepikiran. Perusahaan Surya Prasma baru saja pindah ke Kyoto, dan semuanya belum stabil, Ria sendiri membutuhkan tempat tinggal yang cocok, karena teringat ini, Novan ingin menyuruh Peter menyerahkan Vila No. Delapan itu, Novan segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon nomor Ria. Maaf, nomor yang Anda tujuh, tidak bisa dihubungi. Tuh, tuh. Namun, telepon Novan tidak diangkat sama sekali. Lupakan saja, bagaimanapun, hubungan di antara kami hanya sebatas nikah kontrak, dan pikiran Novan sedikit tertekan, kepikiran dengan beberapa kali pertemuannya, sikap Ria terhadap dirinya, tiba-tiba tidak terlalu memikirkan apa, meletakkan ponsel di samping, berbaring tengkurap di tempat tidur, menutup mata dan beristirahat. Di malam hari, Novan menguap dan bangkit dari tempat tidur. Gadis nakal ini kenapa bisa tinggal di kamar ini? Meninggalkan kamar, melihat aula terbuka, Novan dengan sedikit keraguan, langsung naik ke lantai dua, pergi ke depan pintu kamar Mary. Mary, Novan mengetuk pintu dengan perlahan. Di dalam kamar, sangat sunyi, tidak ada suara apa-apa. Novan mengerutkan kening, dengan cepat mengeluarkan kunci cadangan, bersiap masuk ke dalam untuk memeriksanya. Ciet! Pintu perlahan terbuka, rambut sedikit berantakan, mata Mary memerah, menundukkan kepala dan diam. Kenapa kamu? Mary. Novan bergegas masuk ke dalam kamar dan memeluk Mary lalu bertanya dengan hati-hati. Mary merapikan rambutnya yang berantakan, mendonga lalu menatap Novan, dan berkata dengan tersenyum, kakak, tidak ada apa-apa. Novan meletakkan kedua tangannya dengan perlahan di bahu Mary dan bertanya dengan ekspresi serius, apakah Jimmy menolakmu? Atau keluarga nih bajingan itu? Kamu katana kepada kakak, kakak akan membantumu memberi pelajaran kepada mereka. Mary menggelengkan kepalanya, benar-benar tidak ada apa-apa, kakak, sudah waktunya untuk makan malam, aku sedikit lapar. Dengan sekilas, Novan bisa melihat bahwa Mary berbohong kepadanya, meskipun hatinya cemas, tapi Novan tidak bisa memaksanya untuk mengatakannya, dia hanya bisa tersenyum. Baiklah, aku akan mengantarmu keliling malam ini. Mary segera mengangguk dan meninggalkan kamar bersama Novan. Sesaat kemudian, porsi hitam perlahan-lahan melaju keluar dari area villa. Di kursi pengemudi, meskipun ekspresi wajah Novan tenang, tapi hatinya sangat gelisah, dia baru saja bertanya kepada Jimmy dan Veronica, tetapi tidak ada yang tahu. Di samping kursi pengemudi, Mary duduk dengan tenang, dibandingkan dengan sikap sebelumnya, sekarang dia jauh berbeda. Sialan! Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Hati Novan dipenuhi dengan rasa kesal, jika ada yang berani menyakiti Mary, Novan pasti akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Saat malam hari di Kyoto, lampu di kota dan lampion menyala dengan terang. Dibandingkan dengan gedung-gedung tinggi di siang hari dan hutan beton yang dingin, suasana Kyoto saat malam hari jauh lebih menarik. Kaka, di mana bagus sekarang? Di tengah lampu lalu lintas yang berkedip-kedip, ekspresi wajah Mary yang awalnya penuh dengan putus asa dan sedih akhirnya menjadi tenang, kepala Mary menempel pada kaca jendela, melihat mobil yang lewat kesana kemari, dan bertanya dengan nada bicara yang pelan. Novan berpikir sejenak dan menjawab, sekarang seharusnya dia dilatih di wilayah militer tertentu, kenapa kamu bisa tiba-tiba kepikiran dengan bagus. Novan dengan hati-hati mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Mary. Suasana hati Mary masih sangat murung, dan melanjutkan perkataannya, kakak, apakah kamu tahu bagaimana kondisi keluarga Ye sekarang? Seketika tangan Novan yang berada di setir terkepal, benar saja, kurang lebih sama dengan dugaannya. Tatapan mata Novan sangat tajam, dan dia berkata dengan nada suara yang murung, apakah keluarga Ye menghubungimu? Apakah mereka mengancammu? Setelah Novan pulang, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyelidiki kondisi keluarga Ye, namun, setelah runtuhnya keluarga Chang, keluarga Ye pasti mengalami kesulitan, tanpa disangka, saat ini Mary kepikiran ini. Sejenak, hati Novan mempunyai dorongan untuk menghancurkan keluarga Ye. Meskipun masih satu marga, tapi Novan tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Ye, dan belum pernah menerima bantuan dari keluarga Ye. Novan sama sekali tidak memiliki perasaan kepada keluarga Ye, yang hanya ada Mary dan orang tua itu. Kak, bisakah kamu kembali dan membantu keluarga Ye? Mata Mary berbinar seperti ingin menangis dan menatap Novan dengan tatapan memohon. Tatapan mata Novan murung, dia tidak menyangka keluarga Ye begitu tidak tahu malu sehingga mereka menggunakan Mary untuk membuju dirinya. Siapa yang menghubungimu? Novan tidak menjawab pertanyaan Mary, tetapi balik bertanya. Ketiga orang tua itu, Huh, benar saja, ternyata mereka. Novan mendengus di dalam hatinya. Dan Paman Aldino. Mary menyebutkan nama, membuat Novan sedikit tidak menduga. Benarkah Paman Aldino? Novan bertanya dengan ragu-ragu. Mary mengangguk dengan perlahan. Novan tiba-tiba merenung sejenak dan ragu-ragu. Jika itu adalah permintaan dari ketiga orang tua keluarga Ye, Novan sama sekali tidak akan mempedulikannya. Sekarang dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Ye, Novan tidak peduli apakah keluarga Ye mau hidup atau mati. Tapi Paman Aldino berbeda, ketika Novan masih kecil, Paman Aldinolah yang mengurus kehidupan sehari-harinya. Bagi Novan, status Paman Aldino berada di bawah kakek dan Mary. Apakah ketiga orang tua itu mengancam Paman Aldino? Karena itu menyuruh Paman Aldino keluar. Hati Novan tiba-tiba kepikiran alasan yang buruk. Paman Aldinolah yang mengajukan diri, dia memintaku memberitahumu bahwa keluarga Ye sangat membutuhkanmu sekarang. Mary seolah-olah sudah menebak apa yang Novan pikirkan di dalam hatinya dan berkata dengan perlahan. Novan dengan perlahan tersenyum, mengulurkan tangan dan mencubit wajah Mary, dan berkata dengan santai, sekarang kondisi keluarga Ye belum sampai pada saat kritis, kakak melihat kamu panik, kakak pikir kamu diganggu oleh siapa. Wajah Mary memerah, menundukkan kepalanya dan bergumam, aku tidak akan mungkin diganggu oleh laki-laki. Kakak, apakah kamu ingin kembali ke keluarga Ye? Mary mengangkat kepalanya dan melihat ke depan untuk menatap Novan. Novan terkekeh, anggap saja ini demi kamu dan kakek, aku akan kembali ke keluarga Ye, tetapi jika ingin aku bergerak, mereka harus menanggung sesuatu. Wajah Mary tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, baginya, selama Novan setuju, pasti akan bisa menyelamatkan keluarga Ye yang sedang dalam keadaan kritis. Ada pun tanggungan yang dikatakan oleh Novan, Mary merasa harusnya begitu. Ciiit! Saat berbicara, Novan tiba-tiba menginjak rem dan menghentikan mobil. Kakak, ada apa? Mary bertanya dengan ragu. Novan melihat keluar jendela dan mencibir, aku lihat ada orang yang aku kenal, ayo kita turun dulu. Di luar jendela, ada bangunan cabang dari Bank City. Bab seratus menghalangi jalanku, apakah sudah bosan hidup? Keesokan harinya, Novan dan Mary tiba di kota Sinabor dan langsung pergi ke rumah keluarga Ye. Dengan runtuhnya keluarga Chang, keluarga Ye mendapatkan pengaruh besar, jika keluarga Ye tidak beroperasi di Sinabor selama bertahun-tahun, dan sudah mendarah daging, kemungkinan besar bahwa mereka pasti akan ikut hancur bersama keluarga Chang. Namun, walaupun keluarga Ye masih selamat, 60 persen kekayaannya menghilang dalam waktu singkat. Sekarang keluarga Ye, sudah tidak lagi makmur seperti sebelumnya, kekayaan keluarga Ye perlahan-lahan menurun. Saat datang ke rumah keluarga Ye, Mary sudah menelpon Paman Aldino, karena ini, saat Novan dan Mary baru saja tiba di rumah keluarga Ye, mereka melihat Paman Aldino yang sudah menunggu di gerbang rumah keluarga Ye untuk menyambut mereka. Paman Aldino terlihat lebih tua dari sebelumnya, dia membawa sekelompok pelayan keluarga Ye, melihat Novan dan Mary sudah tiba, mereka dengan cepat menghampiri Novan dan Mary lalu menyapa dengan hormat, Halo Tuan Muda, Halo Nona, kalian akhirnya kembali. Silahkan masuk. Silahkan masuk. Ketiga orang tua dan yang lainnya sedang menunggu kalian di aula leluhur. Novan melirik ke arah Paman Aldino dan sekelompok pelayan keluarga Ye, sepasang matanya menyipit dan dia berkata dengan suara murung, Paman Aldino, sangat jelas bahwa mereka meminta bantuanku, tetapi mereka tidak datang kemari untuk menyambutku, tetapi mereka meminta kamu untuk datang kemari menyambutku. Lupakan saja, Paman Aldino, jangan pedulikan kehidupan mereka, kamu ikut denganku tinggal bersama di kota Peking. Mereka, Oh, Tuan Muda, aku tahu apa yang mereka lakukan membuatmu marah, tapi, tapi bagaimanapun juga, keluarga Ye adalah darah daging dari kakek selama beberapa deket, kita tidak bisa jatuh seperti ini saja. Paman Aldino menghela nafas dan berkata, Di satu sisi, Mary menyenggol lengan Novan dan berkata dengan ekspresi muka manja, kakak. Baiklah. Novan ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangguk. Meskipun dia membenci orang-orang dari keluarga Ye, seperti yang dikata Paman Aldino, keluarga Ye adalah darah daging kakek selama beberapa dekade, jadi membuat dia tidak tega melihat keluarga Ye hancur. Terlebih lagi, Paman Aldino dan Mary membantu keluarga Ye untuk berbicara. Jadi, dia akhirnya memilih untuk membantu keluarga Ye. Melihat Novan mengangguk, Paman Aldino dan Mary sangat senang, pada saat yang sama, mereka merasa sedikit lega. Setelah mengobrol sebentar, Novan pergi ke aula leluhur keluarga Ye bersama Mary dan Paman Aldino. Di aula leluhur rumah keluarga Ye, semua orang dari keluarga Ye sudah berkumpul, melihat bahwa Paman Aldino membawa Novan dan Mary ke aula leluhur, mereka tidak terlalu bahagia, sebaliknya, mereka lebih pendiam daripada sebelumnya, dan tatapan mata mereka penuh dengan ekspresi kebencian dan kemarahan. Meskipun Novan tidak peduli dengan orang-orang ini, tapi sikap orang-orang ini masih membuatnya merasa tidak nyaman. Jika orang lain membuatnya tidak nyaman, tentu saja dia tidak akan membuat orang lain merasa lebih baik. Oleh karena itu, Novan berjalan ke aula leluhur rumah keluarga Ye dan langsung pergi ke hadapan orang-orang keluarga Ye, dia langsung berkata, Dengarkan, jika kalian ingin aku membantu keluarga Ye, ada dua syarat. Pertama, hapus sistem senioritas, ke depannya, keluarga Ye harus menghormati kepala keluarga, kepala keluarga memiliki kekuatan untuk memutuskan segalanya. Kedua, mulai hari ini, Mary adalah kepala keluarga Ye. Cuih! Novan baru saja selesai berbicara, seorang lelaki tua berdiri, dia adalah paman kedua dari keluarga Ye, dia berkata dengan murung kepada Novan, Novan, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang yang hebat? ingin menghapuskan sistem senioritas, dan kamu ingin Mary menjadi kepala keluarga. Apakah otakmu sudah rusak? Aku katana kepadamu, aku tidak akan pernah menyetujui dua syarat ini. Paman ketiga keluarga Ye juga berkata, Benar, Novan, dua syaratmu ini sangat keterlaluan, dan keluarga Ye tidak akan pernah setuju. Haha! Novan melirik paman kedua dan paman ketiga dari keluarga Ye, dia tertawa menghina dan berkata, Baguslah kalau begitu, karena kalian tidak setuju, aku juga tidak akan bisa membantu keluarga Ye, sampai jumpa. Novan terlihat cuek dan berbalik badan untuk pergi dari sini. Wajah paman kedua dan paman ketiga dari keluarga Ye berubah, mereka tahu dengan jelas dengan kondisi keluarga Ye sekarang, jika Novan tidak membantu mereka, keluarga Ye pasti akan menjadi seperti keluarga Chang. Kepikiran hal ini, paman kedua dari keluarga Ye segera menghentikan Novan dan berkata, Novan, keluarga ini sedang dalam kesulitan, sebagai anggota keluarga Ye, sudah menjadi tugasmu untuk membantu keluarga mengatasi kesulitan. Paman kedua benar. Paman ketiga juga berkata, Novan, kami memberimu kesempatan untuk membantu keluarga mengatasi kesulitan, ini ada ah keberuntunganmu, kamu harus memanfaatkannya. Dan jika kamu membantu keluarga melewati masa sulit ini, keluarga akan memberimu penghargaan uang sebanyak miliaran rupiah. Haha, apa kalian pikir aku akan menyesal dengan kehilangan uang beberapa miliar saja? Novan tertawa dan menatap paman kedua dan paman ketiga dari keluarga Ye, dengan wajah yang sangat urung, kemudian dia berkata, dan juga, aku ingat terakhir kali aku kembali ke keluarga Ye, kalian mengatakan bahwa aku bukan anggota keluarga Ye. Baiklah, aku terlalu malas banyak bicara dengan kalian, minggirlah dari jalanku. Mengalangi jalanku, apakah kalian bosan hidup? Sikap Novan sangat tegas dan mendominasi, dia langsung mencela paman kedua dan paman ketiga dari keluarga Ye, sama sekali tidak menghargai mereka. Wajah paman kedua dan paman ketiga dari keluarga Ye terlihat sangat jelek, mereka menatap Novan dengan ekspresi marah dan berteriak, kamu, kamu, kamu. Novan, pada saat ini, paman pertama keluarga Ye berkata kepada Novan, bagaimana menurutmu? Kita mundur dan menghapuskan sistem senioritas dan membiarkan Mary menjadi kepala keluarga, jika kamu memilih salah satu dari dua syarat ini, keluarga pasti akan setuju. Kaka, untuk apa kita berkompromi dengan seperti sampah ini? Paman kedua dan paman ketiga dari keluarga Ye segera berkata, kalian berdua diam. Paman pertama keluarga Ye berteriak dan matanya memelototi paman kedua dan paman ketiga, paman ketiga dari keluarga Ye, paman kedua dan paman ketiga dari keluarga Ye segera diam, setelah beberapa saat, mereka semua dipimpin oleh paman pertama dan mereka tidak berani untuk tidak menaati paman pertama itu. Haha. Novan menatap paman pertama keluarga Ye dan berkata dengan santai, hari ini, aku datang kemari, bukan ingin membeli sayuran dan melakukan tawar-menawar dengan kalian. Tolong kalian mengerti sedikit, bahwa tanpa bantuanku, keluarga Ye akan berakhir. Jangan katakan aku hanya menyebutkan dua syarat, aku akan menyebutkan sepuluh atau seratus syarat, dan kalian harus setuju. Novan tidak bodoh, dengan sekilas dia bisa melihat paman pertama keluarga Ye sedikit kebingungan. Jika dia memilih untuk menghapuskan sistem senioritas, paman pertama keluarga Ye dan yang lainnya pasti akan memilih orang kepercayaan untuk menjadi kepala baru keluarga Ye. Jika dia memilih Mary sebagai kepala keluarga Ye, sistem senioritas dari keluarga Ye dapat membatasi Mary. Artinya, tidak peduli syarat apapun yang dipilih Novan, ketiga paman dari keluarga Ye dapat mengendalikan keluarga Ye. Pada saat ini, Novan membantu keluarga Ye, murni untuk membuat ketiga paman keluarga Ye tidak mengalami kesulitan. Dia tidak bisa melakukan hal seperti ini. Novan, paman pertama sudah melangkah mundur, kamu jangan gaya-gayaan. Walaupun sekarang keluarga Ye sedang dalam kesulitan, membunuhmu tidaklah susah, sama seperti membunuh seekor semut. Paman kedua dan paman ketiga dari keluarga Ye berteriak.